Salam para wibu cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap baik-baik saja ya, dan jangan lupa sering-sering nonton di SKI Project akan nantinya bisa cerdas seperti Mimin. Pada kesempatan kali ini Mimin akan mencoba menceritakan alur cerita anime sepak bola lagi ini berjudul Arya no Kishi. Berkisah tentang seorang manajer klub sepak bola di sekolahnya yang memiliki bakat terpendam sebagai pesepak bola. Dimana pada suatu hari ia mau tidak mau harus kembali bermain di lapangan ketika kakaknya yang merupakan seorang pemain tim nasional harus mati saat mencoba melindungi dirinya dari sebuah kecelakaan. Bagaimanakah kisahnya tersebut berlanjut mampukah dirinya menggantikan sosok kakaknya tersebut? Oke lah tanpa banyak bahasa pasti lagi langsung saja kita ke pembahasannya saja cuy, selamat menyaksikan. Kisah berawal dari seorang pemuda bernama Aizawa Kakeru. Ia merupakan seorang manajer di tim sepak bola sekolahnya dan merupakan adik dari kapten tim mereka bernama Aizawa Suguru. Di sini diketahui Suguru kakaknya adalah seorang pemain hebat yang bahkan tergabung di dalam skuad tim nasional U15. Bahkan di pertandingan terakhir Suguru diperlihatkan mampu tampil api sebagai jenderal lapangan tengah dan mencetak gol penyelamat bagi tim nasional Jepang. Di sini diperlihatkan kakiru sendiri sangat menghormati kakaknya Suguru mengingat dirinya sudah sepanjang. Seperti idola bagi kakiru. Dan karena hal ini juga lah kakiru tetap bersikeras menjadi manajer walaupun dirinya sudah memutuskan untuk tak bermain lagi di lapangan. Diketahui sebenarnya kakiru sendiri masih mencintai sepak bola. Hal ini diperlihatkan dengan sikap kakiru yang terlalu berlatih menribble bola di kalah waktu senggangnya. Kemudian suatu hari saat kakiru sedang melakukan tugasnya sebagai manajer tanpa diduga ia didatangi oleh teman masa kecilnya bernama Mishima yang juga dijuluki sebagai Seven. Sontak dengan kedatangan Mishima mulai mengingatkan kakiru kembali pada masa lalu mereka. Saat kakiru Seven dan Suguru masih bermain bersama sebagai tim di lapangan. Nampak mereka bertiga sangat menikmati waktu kebersamaannya bermain sepak bola. Namun disini diketahui ternyata hubungan antara kakiru sendiri dan kakaknya nampak kurang akur. Dimana kakiru sendiri selalu menghindar dari keegoisan kakaknya yang ingin adiknya tersebut kembali ke lapangan. Dan puncaknya di satu malam ketika mereka berdebat tentang sepak bola, Suguru pun tak mampu mengontrol amarahnya tersebut atas apa yang dibicarakan oleh kakiru. Kemudian setelah kejadian tersebut seperti biasa kakiru mencoba berlatih menteri berbola sendirian untuk menenangkan pikirannya di sana. Namun tanpa diduga sejurus kemudian ada orang misterius yang datang di tempat latihan kakiru. Nampak tujuan orang misterius itu datang adalah untuk menemani kakiru berlatih sepak bola. Kemudian esok paginya diperlihatkan saat pertandingan seleksi squad inti di tim Kamakura. Tanpa diduga Suguru kapten tim mereka malah memasukkan nama adiknya dalam list pemain seleksi. Nampak Suguru masih belum menyerah untuk membuju adiknya untuk tak lagi melarikan diri dari sepak bola. Kakeru yang tak punya pilihan lain setelah perdebatan dengan sang kakak lantas menerima keputusan tersebut. Disini dalam pertandingan seleksi tersebut diperlihatkan kemampuan memukau kakeru. Walaupun dirinya masih belum mampu memanfaatkan peluang yang ada untuk mencetak gol sebagai striker, namun tak bisa dipungkiri dengan kombinasi passing bersama sang kakak diperlihatkan timnya mampu membongkar pertahanan lawan. Namun ternyata disini permainan kakeru masih dianggap jauh dari ekspektasi kakaknya. Melalui sebuah perbincangan dengan Seven, Suguru mengatakan bahwa keragu-raguan kakeru dalam menggunakan kaki kirinya saat mendendang adalah kekurangannya. Ia menambahkan bahwa tak ada gunanya seorang striker bermain jika tak mampu untuk mencetak angka. Sadar dengan perkataan kakaknya yang terasa memberatkan hati kakeru membuat dirinya mulai berpikir tentang kekurangannya tersebut. Dimana terungkap fakta bahwa keragu-raguan kakeru muncul akibat trauma yang pernah dialaminya sewaktu bermain dulu. Hal ini ia ungkapkan pada orang misterius yang telah menjadi teman latihannya. Singkat cerita diperlihatkan kejadian buruk pun mulai menimpa kakeru dan Suguru. Dimana ketika Suguru sedang mencoba mengutarakan semua harapannya yang selalu ingin bisa bermain bersama kakeru di lapangan. Tanpa diduga sebuah kecelakaan membuat keduanya harus berpisah selamanya dan merunggut nyawa Suguru di sana. Sontal tersebut membuat semua orang berduka atas kepergian Suguru termasuk kakeru yang selamat dari kecelakaan tersebut. Disini sepeninggal Suguru awalnya membuat kakeru terus bersedih bahkan ketika dirinya tahu bahwa kakeru mendapatkan transplantasi jantung dari sang kakak untuk tetap hidup. Malah membuat dirinya tambah bersalah. Kakeru mengucapkan kepergian Suguru. Dibantu Sefon yang ternyata merupakan orang misterius di tempat kakeru membuat dirinya perlahan-lahan sadar akan niat baik kakaknya. Sampai di satu momen saat kakeru tanpa sengaja membaca diary Suguru yang berisi harapannya untuk bisa bermain bola bersama kakeru. Membuat kakeru sendiri mulai memantapkan hatinya untuk tak lari lagi dari sepak bola. Bahkan lewat diary tersebut kakeru pun memutuskan untuk masuk mendaftar di SMA Enoshima. Dimana di SMA tersebutlah terdapat rekan kakaknya yang juga bermain sebagai playmaker bergabung dalam tim sepak bola di sana. Singkat cerita akhirnya setelah lulus dari SMA Kamakura, kakeru dan Sefon lantas mendaftar di SMA Enoshima. Dimana mereka berdua langsung mendaftar di klub sepak bola Enoshima FC. Namun disini setelah mengetahui klub yang dimasukinya saat ini adalah sebuah klub sepak bola minoritas di sekolah tersebut. Membuat kakeru sendiri merasa kecewa. Bahkan ditambah pertemuan kakeru dengan rekan kakaknya yang bernama Arakita sesuai ekspektasinya. Malah membuat kakeru sendiri semakin merasa terpuruk. Namun kemudian disini setelah melihat semangat yang ditujukan rekan-rekannya di klub Enoshima FC untuk menjadi pemain kelas dunia. Membuat kakeru sendiri juga mulai bersemangat dan memutuskan bergabung dalam klub tersebut. Kemudian disini tim Enoshima FC diperlihatkan sedang melakukan latihan di sebuah pantai untuk menghadapi laga melawan klub mayoritas di sekolah Enoshima yang bernama Enoshima SG. Terungkap fakta bahwa pertandingan tersebut memang rutin diadakan untuk menentukan tim mana yang akan mewakili sekolah tersebut untuk berlaga di turnamen Inter High. Sehingga cerita lainnya pertandingan antara Enoshima FC dan Enoshima SG pun dimulai. Disini di awal pertandingan terlihat tim kakeru mampu menguasai jalannya pertandingan. Lewat kombinasi passing serta positioning dari kakeru sebagai striker, nyatanya mampu membuat tim lawan kewalahan disana. Sementara tim lawan yang juga tak mau kalah dengan Enoshima FC mulai menjalankan rencana mereka. Diperlihatkan melalui sebuah kantrate ke jantung pertahanan Enoshima FC, pemain lawan ternyata mampu menembus pertahanan bahkan melakukan sebuah tendangan ke arah gawang. Namun untungnya berkat aksi kakeru yang berhasil bank clearance bola hasil hadangan sang keeper membuat tim lawan harus gagal mencetak angka. Namun selanjutnya disini ternyata hal buruk pun mulai menimpa tim kakeru. Dibelatkan lewat sebuah karner kick tim lawan dapat memanfaatkan peluang tersebut. Melalui umpan manis Oda pada rekannya disana, ternyata berhasil dikonversikan menjadi gol oleh kapten tim mereka setelah berhasil melepaskan diri dari penjagaan kakeru. Tak cukup dengan gol pertama ternyata tim lawan malah tampil terengginas di babak pertama. Lagi-lagi lewat aksi Oda yang berhasil mengambil bola dari penguasaan kakeru disana, lantas langsung melakukan long pass ke lini depan. Dimana bola tersebut ternyata berhasil dimaksimalkan oleh Takase dengan sangat baik melalui sundulan kepalanya. Alhasil skor pun malah bertambah untuk keunggulan tim lawan 2-0. Kemudian di waktu istirahat babak pertama, Shinji yang sebelumnya berbenturan dengan Takase saat menghadang bola diperlihatkan mengalami cedera serius pada bahunya, yang membuat pelatih wakil memutuskan mengistirahatkan dirinya di babak kedua nanti. Sadar di babak kedua, tim FC akan bermain dengan 10 orang membuat mereka mulai ketar-ketir. Untungnya disini ada kota yang merupakan sahabat kakeru datang bergabung di tim FC setelah sebelumnya mengundurkan diri dari tim SG. Kemudian di babak kedua nampak pelatih wakil diperlihatkan mulai mengubah strategi bertahan mereka. Hal ini ia lakukan untuk mengantisipasi seorang Takase yang bertubuh jangkung di tim lawan. Benar saja ternyata strategi tersebut sangat ampuh untuk mematikan pergerakan Takase di jantung pertahanan tim FC. Bahkan lewat sebuah counter attack, para pemain FC mampu memanfaatkan kesempatan yang ada di sana. Lewat serangan balik cepat dari sisi kiri pertahanan lawan, walaupun awalnya tendangan foley yang dilesakkan Kauru berhasil di blok pemain lawan, namun nyatanya bola ribon berhasil dimanfaatkan kakeru untuk mencetak angka. Selanjutnya walaupun nampak tim FC berhasil menguasai alur permainan di babak kedua, namun berkat aksi Oda yang mampu membangun serangan balik cepat setelah berhasil mengintersep bola di sana, ternyata berhasil membuat tim SC sekali lagi memperlebar jarak mereka dengan gol ketiganya. Di sini di saat para pemain FC sudah mulai frustrasi dengan hasil permainan mereka di lapangan, tanpa diduga dalam 20 menit sisa pertandingan berjalan Araki yang merupakan pemain andalan tim FC pun mulai datang untuk berpartisipasi di lapangan. Tampak kehadirannya tersebut sudah lama ditunggu-tunggu oleh rekan-rekannya di sana. Benar saja dengan masuknya Araki di lapangan, membuat aliran permainan tim FC mulai membaik. Bahkan diperlihatkan lewat aksi individu berkelas, Araki mampu melewati hadangan para pemain lawan di sana. Mbak aksi seorang Neymar ternyata Araki mampu memperkecil kedudukan dengan gol berkelasnya. Namun ternyata serangan tim FC tak hanya sampai di situ saja. Di mana saat pertandingan sudah memasuki menit-menit akhir, tanpa diduga melalui sepakan ciamik dari Kakeru setelah menerima umpan terukur dari Araki, ternyata mampu membawa tim FC menyamakan kedudukan menjadi tiga sama. Selanjutnya, walaupun dibawa perpanjangan waktu tim FC masih terus menekan tim lawan dengan sangat frontal, namun ternyata usaha mereka masih tak mampu merubah kedudukan untuk kedua tim di sana. Kemudian setelah pertandingan usai diselenggarakan, diperlihatkan pelatih Iwaki meminta pada pelatih Kondo untuk menyatukan kedua tim menjadi satu kesatuan. Iwaki memohon untuk melupakan persaingan antara keduanya dan lebih mementingkan masa depan dari klub sepak bola Enoshima sendiri. Di sini pelatih Kondo yang sependapat dengan hal tersebut lantas menerima ajakan Iwaki dengan syarat bahwa Iwakilah yang akan menjadi pelatih bagi tim baru yang akan terbentuk. Selanjutnya di sini, walaupun kedua tim telah disatukan di bawah manajemen yang sama, namun perselisihan antara pemain kedua kubuh masih saja terlihat. Walaupun sempat meredah saat pelatih Iwaki membawa para pemain Enoshima menjalani training camp guna memperat hubungan mereka, namun setelahnya perpecahan di antara kedua kubuh kembali memanas. Bahkan puncaknya beberapa pemain seperti Oda dan Sawamura berhenti datang untuk mengikuti sesi latihan di tim mereka. Sang pelatih yang sadar tinnya tak akan mampu menghadapi turnamen intra-hike jika para pemainnya terpecah, lantas mengusulkan untuk melakukan latihan tanding dengan pemain alumni di sekolah Enoshima. Benar saja dalam laga tersebut walaupun tampil dengan pemain seadanya, tim Enoshima masih mampu mengimbangi permainan lawan. Mereka diperlihatkan terus-menerus berjibaku untuk memenangkan pertandingan. Sontak para pemain SD sebelumnya seperti Oda dan Sawamura yang ikut menonton pertandingan tersebut mulai sadar dengan perjuangan rekan-rekannya di sana. Bahkan mereka pun memutuskan untuk kembali dalam tim guna menghadapi turnamen inter-hike yang akan diselenggarakan. Di sisi lain kita juga diperlihatkan ternyata Seven yang selama ini kita kenal sebagai manajer tim Enoshima adalah seorang pemain terkenal yang dijuluki The Little Witchy. Bahkan dirinya diketahui terpilih dalam squad tim Nas Jepang serta selalu menjadi pemain kunci dalam setiap laga uji coba yang dilakoninya. Seperti pada laga melawan tim Amerika Serikat yang diselenggarakan di sana, Seven diperlihatkan mampu menunjukkan kemampuannya yang membukau di lapangan. Walaupun baru diturunkan di babak kedua, namun nyatanya Seven berhasil membawa kemenangan bagi tim Nas Jepang. Tak hanya sampai di situ saja, bahkan dalam laga selanjutnya melawan tim Jerman yang diperkuat pemain berbakat bernama Mina Miner, diperlihatkan Seven tetap tampil konsisten dalam laga tersebut. Walaupun awalnya ia dibuat kesulitan oleh tim lawan dalam mengembangkan permainannya, namun sejurus kemudian Seven nyatanya bisa kembali bangkit dan berhasil mengimbangi permainan tim lawan. Walaupun diketahui Seven merupakan seorang pemain tim nasional, namun ia tetap berprinsip untuk tak meninggalkan tugas-tugasnya. Bahkan diperlihatkan beberapa kali ia terus berusaha membagi waktunya guna menjalankan tugasnya sebagai seorang manajer. Terungkap fakta bahwa ternyata semua kerja kerasnya tersebut ia tujukan semata-mata untuk Kakeru, di mana tujuan dirinya tetap bertahan menjadi seorang manajer adalah untuk selalu mendukung Kakeru di sana. Singkat cerita, akhirnya pertandingan pertama tim Enoshima dalam turnamen Interhike akan segera dimulai. Nampak lawan yang akan dihadapi tim Enoshima di pertandingan pertamanya tersebut adalah tim Eiso. Di sini ternyata di tim lawan diperkuat oleh pemain-pemain berbakat seperti Nikijima. Namun walau begitu terlihat para pemain Enoshima sendiri tak sedikit pun dentar dengan tim lawan. Hal ini terbukti di babak pertama pertandingan berjalan, para pemain Enoshima mampu bertahan dengan sangat baik dari serangan lawan. Bahkan lewat sebuah counter attack yang dibangun para pemain Enoshima, nyatanya mereka mampu unggul 2-0 melalui gol yang diciptakan Hino dan Araki di sana. Di sini walaupun tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat aksi individu Nakajima yang berhasil membobol jala gawang Enoshima, namun tak membuat sang pelatih khawatir dengan permainan tim lawan. Dia bahkan memasukkan tiga pemain sekaligus yakni Kakeru Takase dan Kota di babak kedua. Terbukti keputusan tersebut dinilai sangat cepat. Dibilangkan lewat aksi Kakeru yang berhasil mendapatkan umpan dari Araki, dengan instingnya sebagai seorang striker lantas ia dengan sangat mudah mencetak gol ke gawang lawan sehingga merubah kedudukan 3-1 atas Kiso. Tak cukup dengan tiga gol, nyatanya tim Enoshima kembali berhasil membongkar pertahanan lawan. Lewat heading yang dilakukan Takase setelah mendapatkan umpan crossing dari Kauru, ternyata berhasil memperlebar jarak di antara kedua tim di sana. Dan sampai pertandingan berakhir, tim Enoshima mampu merebut kemenangan pertamanya di turnamen Interhike dengan skor yang sangat pelak 4-1. Kemudian di pertandingan kedua dalam turnamen melawan SMA Bozu, tim Enoshima nampak dibuat kesulitan oleh tim lawan. Bahkan di babak pertama berjalan tim lawan nyatanya mampu unggul atas tim Enoshima di sana. Hal ini bisa terjadi ternyata akibat aksi Kakeru yang terkesan selalu membuang-buang peluang. Terlihat Kakeru selalu ngotot untuk mencoba menggunakan teknik tipuan yang ia pelajari bersama Seven sebelumnya. Walaupun hal tersebut malah membuat permainan timnya mudah terbaca oleh tim lawan, namun hal itu nyatanya tak membuat Kakeru menghentikan aksinya tersebut. Sampai pada akhirnya di saat pelatih Iwata memutuskan menggantikan Kakeru dengan Hino, alur permainan tim Enoshima mulai kembali berubah. Dilihatkan beberapa saat kemudian nyatanya Hino mampu membawa tim Enoshima menyamakan kedudukan atas tim lawan. Bahkan sampai pertandingan berakhir ternyata tim Enoshima mampu memenangkan pertandingan dengan skor telah 3-1. Sementara di sisi lain diketahui alasan permainan Kakeru sebelumnya adalah untuk menjawab semua. Harapan kakaknya agar bisa menjadi sosok striker hebat. Bahkan jika nanti dirinya diturunkan lagi dalam pertandingan selanjutnya, Kakeru bertekad untuk tetap mencoba melakukan tekniknya tersebut. Namun disini pelatih Iwaki sendiri tetap percaya pada Kakeru. Lewat perbincangannya bersama Sevan pelatih Iwaki tetap akan menurunkan Kakeru di pertandingan selanjutnya. Ia beranggapan jika memang Kakeru memiliki sikap egoistik dalam dirinya, maka Kakeru sendiri akan tumbuh menjadi seorang striker sejati nantinya. Ujar Iwaki di sana. Kemudian setelah pertandingan, keduanya nampak calon lawan mereka di babak ketiga nanti, yakni tim Sujido Gakuen. Diketahui walaupun tim lawan merupakan sebuah tim yang tak diunggulkan, namun nyatanya berkat strategi yang dimiliki Sujido Gakuen, nyatanya berhasil menumbangkan tim kuat seperti tim All Japan. Sontar tersebut mulai membuat tim Inoshima sendiri ketar-ketir di sana. Mereka bahkan mulai mencoba menentukan strategi yang tepat guna menghadapi calon lawannya tersebut. Singkat cerita, akhirnya hari pertandingan telah tiba. Nampak para pemain Inoshima seperti meremehkan para pemain lawan di sana. Mereka menganggap bahwa pemain tim Sujido tak seperti sebuah tim yang kuat. Namun di sini berkat nasihat dari Seven yang meminta timnya untuk tak meremehkan tim lawan, membuat mereka mulai berpikir ulang tentang hal tersebut. Benar saja ternyata hal yang ditakutkan Inoshima pun terjadi di sana. Diberlihatkan di babak pertama tim Inoshima dibuat tak berkutik dalam laga kali ini. Serangan-serangan yang dilancarkan tim Inoshima nyatanya selalu bisa dipatahkan oleh pertahanan rapat tim lawan. Bahkan lewat sebuah lemparan ke dalam nyatanya berhasil membuka peluang bagi tim lawan untuk menyerang. Bak lemparan torpedo seorang arhan di sana, nyatanya tim lawan hampir saja membahayakan gawang tim Inoshima. Hal inilah yang kemudian benar-benar ditakutkan oleh pelatih Iwaki dari lawannya kali ini. Benar saja sampai di satu momen ketika lagi-lagi tim lawan mendapatkan peluang lewat lemparan ke dalam, nyatanya mereka berhasil memanfaatkan aturan offset dan membuat timnya berhasil unggul atas tim Inoshima di babak pertama. Namun serangan tim lawan ternyata tak hanya sampai di situ saja. Dia melihatkan melalui serangan balik cepat nyatanya tim lawan kembali berhasil menambah kedudukan sekaligus memperlebar jarak mereka atas tim Inoshima. Nampak di sini pertandingan akan berjalan sangat sulit bagi tim Inoshima sendiri. Setelah Hino harus dikeluarkan dari lapangan setelah menerima kartu kuning keduanya dalam pertandingan. Mengetahui fakta tersebut lantas memaksa Iwaki untuk menyesuaikan strategi di babak kedua nanti. Ia kemudian memutuskan untuk mengganti Korebayashi dengan Lee sebagai keeper di sana. Serta memasukkan kota dan Kekiru di babak kedua guna menambah daya dobra timnya saat ini. Benar saja keputusan tersebut dinilai sangat tepat. Terbukti dengan kemampuan Lee sebagai keeper nyatanya mampu mematikan strategi lemparan ke dalam tim lawan. Bahkan Kekiru sendiri diperlihatkan mulai menunjukkan semua skillnya di sana. Ia seperti kerasukan sosok kakaknya di lapangan setelah benturan yang terjadi dengan pemain lawan. Sontal tersebut membuat Seven dan Araki terkejut atas kemiripan aksi Kekiru dengan Suguru. Untungnya setelah disadarkan oleh Araki, Kekiru nyatanya kembali sadarkan diri di sana. Walaupun telah kembali sadar ternyata Kekiru tetap tampil api di lapangan. Lewat kombinasi apinya bersama Araki di sana, diperlihatkan Kekiru mampu membawa timnya mengejar ketertinggalan mereka. Di sini tim lawan benar-benar dibuat kesulitan menghadapi 10 pemain Enoshima. Bahkan strategi lemparan ke dalam tim lawan benar-benar sudah dimatikan setelah pemain Enoshima mampu mengantisipasi posisi Kim yang memiliki kemampuan lemparan di sana. Bahkan Kim sendiri mendapatkan sebuah kartu kuning setelah dianggap mengulur-ngulur waktu ketika ingin melakukan lemparan ke dalam. Kemudian sampai di satu momen lewat sebuah serangan tim Enoshima, ternyata Mako mampu memanfaatkan peluang setelah berhasil menerima umpan manis dari Kekiru di depan mulut gawang tim lawan. Yang sekaligus membawa timnya menyamakan kedudukan dua sama. Lalu sampai di penghujung babak kedua, ternyata tim Enoshima kembali mendapatkan sebuah peluang di lapangan. Dimana ketika semua pemain lawan sudah berkumpul di daerah pertahanan Enoshima untuk menyambut lemparan ke dalam, ternyata Liang mampu mengamankan bola lantas memberikan umpan ke arah Kekiru yang menjadi satu-satunya pemain yang berlari menuju pertahanan lawan. Kekiru yang tak ingin menyianyiakan kesempatan tersebut akhirnya berhasil melewati hadangan keeper tim lawan untuk mencetak angka. Dan sampai pertandingan berakhir skor tetap bertahan untuk kemenangan tim Enoshima. Kekiru yang tak ingin menyianyiakan kesempatan tersebut akhirnya berhasil melewati hadangan. Kekiru yang tak ingin menyianyiakan kesempatan tersebut akhirnya berhasil melewati hadangan. Sementara di tempat lain Silva yang merupakan rival Suguru ketika masih bermain di Eropa dulu, terlihat kaget setelah melihat permainan Kekiru begitu mirip dengan Suguru. Ia seperti melihat sosok Suguru dalam diri Kekiru. Bahkan Silva sendiri diperlihatkan datang ke tempat latihan Kekiru untuk menantangnya bertanding satu lawan satu. Benar saja walaupun awalnya Kekiru terlihat sangat kesulitan untuk melewati hadangan Silva, namun sejurus kemudian nyatanya Kekiru berhasil menyempurnakan teknik tipuannya untuk mengalahkan Silva di sana. Kemudian singkat cerita kita dibelihatkan kembali pada keadaan Seven dalam tim Nadeshiko Jepang. Nampak mereka akan dijadwalkan untuk bertanding melawan tim JWLS dari Liga Seleksi. Namun di saat pertandingan penting tersebut pelatih Goto malah mengumumkan pada para pemainnya untuk berhenti sementara waktu akibat sakit yang didaritanya. Dan lantas menunjuk Takeda Juniurnya agar menggantikan posisinya dalam tim Nadeshiko Jepang. Namun di sini nampaknya kepelatihan Takeda dinilai kurang baik oleh beberapa pemain Nadeshiko. Diketahui dirinya terkesan membiarkan para pemainnya untuk mengambil keputusan sendiri di lapangan. Benar saja hal tersebut lantas membuat para pemain tim Nadeshiko Jepang kebingungan. Walaupun dalam pertandingan diperlihatkan tim mereka sempat memimpin di awal berkat aksi individu dari pemain baru yakni Mei Murasaki. Namun setelahnya akibat kurangnya kerjasama dalam tim terutama MAMI sendiri, nyatanya membuat tim lawan benar-benar mampu menguasai pertandingan. Bahkan di babak pertama tim Jepang harus tertinggal satu angka dari lawannya tersebut. Namun sejurus kemudian setelah turun minum tim Jepang diperlihatkan ternyata mulai bangkit kembali. Lewat gol spektakuler Isshiki selaku kapten tim mereka, nyatanya mampu memotivasi rekan steamnya terutama Mei untuk saling bekerja sama dalam permainan. Bahkan berkat kerjasama api di antara pemain Jepang tersebut, nyatanya berhasil menciptakan peluang bagi Mei untuk mencetak gol melalui tendangan sepeda terbaliknya di sana. Dan sampai pertandingan usai tim Jepang nyatanya berhasil memenangkan pertandingan di sana. Kemudian esok paginya diperlihatkan tim Enoshima tengah bersiap menghadapi babak delapan besar melawan SMA Shona. Diketahui di dalam tim lawan ternyata diperkuat oleh mantan rekan Kakeru yang pernah ia cederai dulu bernama Hibino. Nampak di raut wajah Kakeru sendiri masih terdapat rasa bersalah yang besar atas Hibino. Hal ini terbukti dalam perbincangan mereka berdua di satu malam sebelum pertandingan diselenggarakan. Singkat cerita pertandingan antara Enoshima melawan tim Shonan pun dimulai. Dibelatkan tim Enoshima dapat mengendalikan alur permainan di awal pertandingan dengan kehebatan skill individu Araki. Ia nyatanya mampu merepotkan para pemain lawan di sana. Bahkan Araki sendiri hampir saja menyetak gol andaikan tendangannya tak di clearance oleh Hibino yang tampil begitu gemilang. Sementara tim lawan yang melihat kehebatan Araki mulai mengubah strategi mereka di lapangan. Dibelatkan saat ini para pemain lawan mulai menerapkan marking ketat pada pergerakan Araki di sana. Benar saja dengan dimatikannya pergerakan Araki membuat Enoshima mulai kesulitan untuk melakukan serangan. Bahkan di satu momen ketika Hyodo mendapatkan bola, dirinya harus mengalami cedera saat menerima hadangan dari Hibino di sana. Kemudian dengan titarinya Hyodo keluar lapangan membuat pelatih Iwaki memutuskan untuk memasukkan Kakeru menggantikannya. Pelatih Iwaki sendiri berharap Kakeru akan menjadi kunci permainan timnya saat ini. Namun di sini ternyata Kakeru diperlihatkan masih belum bisa menghadapi trauma masa lalunya. Ia nampak masih ragu-ragu ketika berhadapan dengan Hibino dan membuat Kakeru harus membuang-buang kesempatan emas yang didapatkannya. Hal tersebut sontak membuat alur permainan kedua tim kembali berubah. Bahkan di satu momen ketika lagi-lagi Hibino berhasil menghadang Kakeru di sana, nyatanya tim lawan berhasil menciptakan peluang. Lewat sebuah counter tim lawan diperlihatkan mulai mencoba membongkar pertahanan tim Enoshima. Bahkan lewat sebuah kesengajaan pemain lawan, Horikawa ternyata harus melakukan pelanggaran dan memberikan peluang emas bagi tim lawan melakukan tendangan bebas. Namun di sini ketika Hibino mencoba melesakkan tendangan kerasnya ke arah gawang Enoshima, mulai tendangannya tersebut ternyata malah mengarah tepat ke wajah Kakeru di sana. Sejurus kemudian seakan termotivasi setelah terkena tembakan Hibino, Kakeru diperlihatkan mampu bermain lepas seolah-olah dirinya dibantu oleh sosok kakaknya di lapangan. Bahkan lewat aksi memukaunya tersebut, ia nyatanya mampu melewati hadangan di Wino dan hampir saja mencetak angka bagi tim Enoshima di sana. Namun sampai turun minum skor nyatanya tetap tak berubah untuk kedua tim di lapangan. Kemudian di babak kedua ini, nampak pelatih lawan mulai menerapkan strategi baru. Ia diperlihatkan mengubah posisi para pemain bertahannya dan memainkan lima back sekaligus di lapangan. Terlihat tim lawan akan memanfaatkan sebuah serangan Bali untuk menghadapi tim Enoshima. Benar saja ternyata taktik tersebut dinilai sangat ampu untuk menghentikan serangan-serangan tim Enoshima. Bahkan lewat kantor cepat tim lawan berhasil menciptakan peluang dari tendangan bebas setelah Kayoji melanggar Yamamoto. Benar saja dengan tendangan keras Hibino, akhirnya tim lawan berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut. Walaupun tendangan tadi sempat membentur Horikawa di sana, namun bola ribon ternyata dapat dimanfaatkan lagi oleh Hibino untuk mencetak angka. Tak ingin begitu saja menyerah atas goal tim lawan, diperlihatkan permainan tim Enoshima semakin membaik setelah kebobolan satu angka. Dengan taktik one-touch play yang diterapkan pelatih Iwata, nyatanya berhasil membongkar pertahanan lawan. Bahkan lewat aksi Araki dan kehebatan Kakeru dalam menghadapi hadangan Hibino, nyatanya berhasil membawa tim Enoshima berbali unggul atas tim lawan. 2-1 Kemudian walaupun di menit-menit akhir pertandingan tim lawan sempat mendapatkan peluang lewat sebuah tendangan bebas, namun berkat kemampuan Korebayashi dalam menepis tembakan keras Hibino dan kliren sempurna yang dilakukan Oda di sana, nyatanya berhasil membawa tim Enoshima akhirnya memenangkan pertandingan, dan melaju ke babak semifinal turnamen tersebut. Setelah pertandingan hebat melawan tim Shonen tersebut, hubungan antara Hibino dan Kakeru tambah membaik. Diperlihatkan sekarang dalam hati Kakeru sudah tak ada lagi perasaan bersalah yang selama ini menjadi penghalang terbesar dalam perkembangannya. Bahkan keduanya diperlihatkan saling berbagi perasaan yang sama satu sama lainnya. Hal ini dibuktikan dengan perbincangan mereka berdua di tempat latihan Kakeru. Sementara di pertandingan lainnya, tim Kamakura yang merupakan mantan tim Kakeru sewaktu SMP dulu, mulai menunjukkan tajinya dalam turnamen. Sebagai salah satu tim unggulan yang digadang-gadang akan lolos ke turnamen nasional, mereka tampil sangat terengginas di babak delapan besar. Bahkan ditunjukkan lewat hat-trick Takajo salah satu pemain andalan mereka dan merupakan pemain tim nasional U19, serta kehebatan pemain lainnya di lapangan nyatanya mampu membawa tim Kamakura lolos ke babak final dengan skor yang sangat telah 7-0. Sontak hal tersebut membuat pelatih Iwaki yang menonton mulai mawas diri tentang tim tersebut. Namun walau begitu, ia meminta pada para pemainnya agar lebih memfokuskan diri guna menghadapi laga selanjutnya melawan tim Yoin Gakue. Kemudian di tengah Hiropi Coupe giat para pemain Onoshima dalam mempersiapkan diri di turnamen Interhike. Nampak mereka sedikit bisa melepaskan penat dengan menghadiri sebuah festival yang diadakan di sana. Nampak dengan hal tersebut membuat para pemain lebih bisa relax untuk menghadapi laga selanjutnya. Di sini kita juga diperlihatkan dengan momen romantis Mekakiru bersama Seven. Nampak keduanya terlihat sedang menikmati indahnya kembang api di festival tersebut. Esok akhirnya, akhirnya pertandingan semifinal pun akan segera dimulai. Nampak stadion sudah dipenuhi oleh para penonton yang sengaja datang untuk mendukung kedua tim di lapangan. Bahkan pemain-pemain penting dari tim Kamakura juga ikut datang guna melihat calon lawan mereka di babak final nanti. Tanya Kamakura, ternyata Leonardo Silva juga ikut datang untuk melihat aksi Kakeru di sana. Tak ketinggalan keluarga Kakeru pun juga ikut hadir di stadion untuk mensupport anaknya itu bermain di lapangan. Singkat cerita, penyapeluit babak pertama pun telah dimunyikan. Dilihatkan di babak awal pertandingan, nampak tim Enoshima mulai tampil agresif di sana. Melalui aksi Kakeru dalam melakukan penetrasi, ia diperlihatkan mampu melewati lawan dan melesakkan umpan crossing ke arah Takashi. Sontak Takashi yang mendapatkan peluang terbuka di depan mulut gawang ternyata mampu menanduk bola untuk mencetak gol ke gawang lawan. Namun sayang, ternyata gol tersebut harus dianulir oleh hakim garis mengingat Takashi sudah berada dalam posisi offside. Namun di atas itu semua terunggah fakta ternyata tim lawan sudah merencanakan perangkap offside tersebut. Lewat arahan pemain Ace mereka yakni Akasuka yang menjadi jendral pertahanan tim lawan, nyatanya berhasil menipu para pemain Onoshima di lapangan. Seakan ingin menjawab permainan tim Onoshima diperlihatkan tim lawan juga mulai menunjukkan kerja sama mereka. Lewat arahan Akasuka yang juga berperan sebagai pengatur serangan, nyatanya ia mampu mengalirkan bola pada rekannya untuk memborbardir pertahanan tim Onoshima. Alhasil pun pertandingan semakin tambah menarik dengan imbangnya kemampuan kedua tim di lapangan. Kedua belah pihak diperlihatkan terus-menerus melakukan jual-beli serangan di babak pertama. Namun sampai di satu momen ketika sang pelatih menggantikan Kauru dengan Kakeru di sana, nampak tersebut mulai sedikit merubah keadaan permainan. Di mana berkat skill individu Kakeru dalam melewati hadangan Akasuka, nyatanya ia mampu memberikan umpan manja pada Araki untuk menuntaskannya menjadi gol yang sangat spektakuler. Di sini tim lawan yang masih tetap percaya diri walaupun tertinggal satu angka atas Enoshima, ternyata kembali berhasil membuat pertandingan menjadi lebih menarik. Lewat sebuah counter setelah tim lawan berhasil menggagalkan serangan Enoshima di depan gawang, nyatanya Onimaru yang berlari membawa bola mampu melesakkan sebuah tembakan keras dari sudut sempit. Baaksi Roberto Carlos dirinya mampu menyitak gol spektakuler untuk membawa timnya menyamakan kedudukan atas tim Enoshima. Tak cukup dengan gol tersebut, ternyata tim lawan kembali berhasil mendambah kedudukan. Lewat penetrasi yang dilakukan Onimaru dari sisi kiri pertahanan Enoshima, lagi-lagi ia berhasil memberikan umpan crossing yang mampu dimanfaatkan rekannya di depan gawang Enoshima untuk mencetak angka. Dan sampai turun minum ternyata Enoshima harus tertinggal atas tim lawan di sana. Kemudian di babak kedua, praktis Enoshima diperlihatkan mulai menguasai jalannya pertandingan. Para pemain diperlihatkan mulai ngotot untuk mengejar ketertinggalan mereka di sana. Namun terlepas dari hal tersebut tim Yoin yang merupakan lawan yang sangat tangguh, berkat kehebatan Akasuka di lini pertahanan Yoin, membuat Enoshima harus selalu mengalami kegagalan dalam mencetak angka. Bahkan di saat tim Enoshima terus berfokus dalam menekan tim Yoin, tanpa diduga dengan sebuah counter cepat, lagi-lagi tim lawan kembali berhasil memperlebar jarak mereka atas tim Enoshima. Sontak dengan goal tersebut membuat Kakeru sendiri mulai frustrasi. Ia nampak sudah ingin menyerah dengan keadaan timnya saat ini. Namun ketika dirinya telah kehilangan harapan tentang kemenangan timnya di sana, tanpa diduga Kakeru lagi-lagi dirasuki kesadaran kakaknya yakni Suguru. Benar saja sejurus kemudian dirinya mampu tampil sangat gemilang berbeda seperti sebelumnya. Ia bahkan mampu merebut bola dan melewati hadangan Akasuka dengan sangat mudah. Bahkan ketika pergerakannya dijaga ketat para pemain bertahan lawan, nyatanya dirinya masih mampu mencetak goal melalui selak kaki keeper tim lawan di sana. Sontak dengan goal tersebut membuat semua rekan tim Kakeru mulai kembali bersemangat. Bahkan mereka bisa tampil sangat baik untuk memberikan ruang pada Kakeru dalam melakukan serangan. Benar saja ketika Kakeru lagi-lagi mendapatkan penguasaan atas bola di lapangan, dengan sangat api ia mampu melepaskan sebuah umpan terukur dalam penjagaan para pemain lawan pada Araki, yang kemudian diteruskan dengan sebuah tendangan voli keras untuk mengejar ketertinggalan mereka 3-3. Namun di sini di saat kejakinan tim Enoshima sudah memuncak, tanpa diduga kejadian buruk pun malah terjadi pada Kakeru. Dipelehatkan di saat-saat serangan terakhir tim Enoshima di depan mulut gawang tim lawan, Kakeru ternyata tak mampu memasukkan bola tersebut ke dalam gawang tim lawan dan malah ditemukan tergeletak tak sadarkan diri di sana. Sontak tersebut membuat semua rekan-rekannya panik di lapangan dan memaksa pertandingan harus dilanjut sampai babak adu tendangan penalti tanpa sosok Kakeru. Di sini ternyata di babak adu penalti Dewi Fortuna masih tak berpihak pada tim Enoshima. Mereka harus mengakui keunggulan tim lawan ketika Araki harus gagal mencetak angka untuk timnya dan membuat impian mereka bermain di turnamen nasional harus gagal di babak semifinal. Malaupun kegagalan tersebut membuat Araki merasa sangat bersalah pada rekan steamnya, namun terlihat rekan-rekannya sendiri tak mempermasalahkan hal tersebut. Bahkan Kakeru yang baru mengetahui tentang kejadian tersebut setelah siuman, nampak sangat mengkhawatirkan kondisi Araki. Dia beranggapan kegagalan mereka adalah sebuah awal baru bagi perjalanan karir tim Enoshima sendiri. Kemudian di sisi lain, tim Nasputri Jepang nampak sedang mengalami masa-masa sulit dalam perkembangannya. Hal ini terjadi dikala mereka melakoni laga persahabatan melawan tim Rusia di sana. Walaupun tim Nasputri dapat memenangkan pertandingan tersebut, namun tak bisa dibungkiri bahwasannya Mei sendiri belum bisa bermain padu bersama rekan steamnya. Sontal tersebut membuat Seven sendiri merasa cemas. Bahkan saat Seven mencoba memberikan masukan pada dirinya, Mei yang keras kepala malah kesal pada Seven dan pergi meninggalkannya begitu saja. Kemudian setelahnya diketahui Mei ternyata datang pada Kakeru untuk sedikit melepaskan rasa frustrasinya dengan menggoda Kakeru. Dimana Mei merasa Kakeru lah satu-satunya tempat bagi dirinya untuk berlindung dari segala masalah yang dihadapinya saat ini. Sampai ketika Seven ternyata juga datang ke sana untuk meminta pendapat Kakeru perihal Mei tersebut. Dimana ketika Mei mendengar semua kekhawatiran Seven atas dirinya membuat Mei mulai sadar akan keegoisannya di lapangan. Kemudian esok paginya di kediaman Kakeru kita diperlihatkan dengan kabar mencengangkan tentang undangan pelatihan tim Nas U16 Jepang. Nampak Kakeru sendiri menjadi salah satu pemain yang dipilih untuk mengikuti training camp tersebut. Namun ternyata tak hanya Kakeru yang mendapatkan kabar membanggakan itu. Diketahui Araki ternyata juga dipilih dalam jajaran pemain camp tim Nasional. Sontak dengan bergabungnya mereka berdua membuat tim Enoshima sangat bangga atas pencapaian para pemainnya. Kemudian walaupun dalam camp yang diadakan terlihat sangat berat bagi Kakeru, mengingat pelatih Sakurai hanya akan memainkan 30 orang dalam squadnya. Namun dengan kemampuan hebatnya sebagai striker nyatanya Kakeru mampu memperlihatkan kemampuannya ketika minigame diadakan. Yang lantas membuatnya dipilih sebagai salah satu dari 30 pemain termasuk Araki dan Hibino mengikuti training camp. Kemudian dalam camp tersebut Kakeru ternyata banyak bertemu dengan beberapa pemain hebat yang dulunya pernah bermain bersama sang kakak Suguru dalam tim Nasional. Ia merasa terhormat bisa bergabung dengan mereka dalam camp tersebut. Dan sampai ketika sang pelatih mulai mengumumkan para pemain yang akan diturunkan ketika menjalani laga persahabatan melawan tim Amerika esok hari, nyatanya Kakeru juga dipilih sebagai line up di sana. Dan membuat dirinya sangat bangga bisa mengenakan seragam yang sama seperti kakaknya. Kemudian dalam laga melawan tim Amerika Serikat diperlihatkan tim Jepang dibuat kesulitan untuk menembus pertahanan ketat tim Amerika di babak pertama. Hal itu zontak membuat sang pelatih merasa kecewa dengan hasil yang ditujukan anak asuhnya tersebut. Ia mulai mencoba memberikan arahan kembali untuk tak meremehkan tim lawan. Dimana ternyata hal tersebut mampu memotivasi para pemain di babak kedua berjalan. Nampak mereka dengan sangat leluasa mengalirkan bola dalam membongkar pertahanan lawan. Bahkan berkali-kali tim Jepang mampu melakukan shoot on goal pada gawang lawan. Sampai pada akhirnya tim Jepang berhasil unggul tiga goal yang diciptakan Serra dari sudut sempit. Lalu kerjasama Api Araki dan Kazamaki. Serta sepakan berkelas Araki di akhir pertandingan. Namun walau demikian hasil kurang memuaskan ditujukan oleh Kakeru sendiri. Nampak selama bermain ia masih belum bisa berkontribusi banyak pada timnya. Yang kemudian membuat dirinya gagal dipilih sebagai salah satu pemain di Piala Asia U16. Disini walaupun agak mengecewakan bagi Kakeru. Dirinya tetap bisa tegar dan terus berlatih untuk bisa terus berkembang ke depannya. Tim SMA-nya pun ternyata juga demikian. Mereka nampak kembali melakukan training camp guna menyempurnakan strategi bermain di lapangan. Bahkan ketika tim Enoshima kembali melakukan latihan di melawan kenalan pelatih Iwata. Nyatanya mereka mampu memenangkan pertandingan. Melalui gol tunggal yang diciptakan Araki di babak pertama. Tim Enoshima berhasil menunjukkan perkembangan mereka di sana. Namun nampaknya tak hanya Enoshima yang tampil berkembang di turnamen kali ini. Diketahui dari laga latihan tanding yang diadakan sebelumnya. Tim Sagami Gaura ternyata mampu mencudangi Yoen Gakuen di sana. Hal inilah yang kemudian nampak dikhawatirkan oleh pelatih Iwaki sendiri. Kemudian singkat cerita airnya pertandingan pertama tim Enoshima dalam turnamen musim panas pun akan segera dimulai. Nampak dalam laga pertama mereka melawan tim Keisei, Enoshima diperlihatkan mampu tampil api di sana. Dimana baru 15 menit pertandingan berjalan tim Enoshima sudah memimpin 2 angka berkat gol yang diciptakan Hino serta Araki. Bahkan setelah Araki ditarik keluar digantikan Kageru, ternyata tim Enoshima mampu mencetak 4 gol tambahan yang mana 3 diantaranya dicetak oleh Kageru. Kemudian di laga kedua melawan SMA Atsuki kita, nampak tim Enoshima kembali menunjukkan tajinya di sana. Walaupun di awal pertandingan mereka dibuat kesulitan menembus pertahanan tim lawan, bahkan di babak pertama berjalan skor imbang 1 sama setelah gol yang diciptakan Kageru disamakan oleh main lawan. Namun setelahnya di babak kedua ketika Araki dimaksudkan membuat aliran permainan Enoshima mulai kembali berubah. Dimana melalui serangan yang dibangun dari Oda di lini belakang, ia lantas memberikan umpan pada Kaoru di sisi kanan. Di sini Kaoru yang dimarking ketat oleh 2 pemain lawan nyatanya masih bisa memberikan umpan terukur pada Araki di tengah. Sontak dengan skill individunya Araki mampu melewati beberapa pemain lawan dan memberikan passing berkelas pada Kaoru. Tak ingin menyianyiakan kesempatan, Kaoru di sana langsung menendang bola tersebut untuk mencetak angka. Yang mana sampai pertandingan berakhir nyatanya skor tetap bertahan untuk kemenangan Enoshima sekaligus membawa tim mereka lolos ke perempat final. Sementara dalam pertandingan lain diketahui ternyata SMA Sonan harus bertekuk lutut pada pendatang baru dalam turnamen tersebut yakni SMA Sagami Gaura. Hal ini memastikan bahwa lawan Enoshima dalam laga selanjutnya di babak perempat final adalah SMA Sagami Gaura. Kemudian esok paginya, anggota tim Enoshima nampak sedang mengantar kepergian Araki untuk memperkuat tim Nas Jepang di Piala Asia U16. Gimana hal tersebut mengisyaratkan bahwa nantinya tim Enoshima akan bermain di babak selanjutnya tanpa sosok Araki. Namun di sini sang pelatih nyatanya sudah melakukan persiapan yang matang guna menghadapi laga perempat final. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya lati tanding melawan tim Shonan yang sudah berkali-kali melawan tim Sagami Gaura. Sang pelatih ingin agar timnya belajar teknik lawannya di babak perempat final nanti dari tim Shonan. Singkat cerita, akhirnya pertandingan yang ditunggu-tunggu pun akan segera dimulai. Terlihat pendukung dari kedua belah pihak sudah memenuhi tribun penonton di sana. Termasuk tim Shonan yang sebelumnya membantu Enoshima berlatih juga hadir dalam laga penting kali ini. Akhirnya peluit kick off babak pertama pun dimulai. Di sini nampak tim Enoshima mulai melakukan inisiatif dalam menyerang. Lewat penetrasi Kauru setelah mendapatkan umpan dari Mako. Walaupun dimarkin ketat oleh para pemain lawan Kauru diperlihatkan masih mampu memberikan umpan pada Kakeru. Namun sayang, ternyata Kakeru sudah berada dalam posisi offside di sana. Nampak tim lawan benar-benar mampu menerapkan perangkap offside yang baik dengan transisi cepat para pemainnya di lapangan. Tak hanya itu, nampak tim Enoshima benar-benar dikurung oleh permainan menyerang tim lawan di sana. Mereka diperlihatkan berkali-kali mampu melesakkan shoot on goal ke gawang Enoshima. Dan sampai di satu momen ketika lagi-lagi tim lawan berhasil menyerang ke jantung pertahanan Enoshima, Sugihide yang berhasil mendapatkan bola di depan mulut gawang Enoshima langsung melesakkan tembakan keras ke arah gawang. Walaupun awalnya bola tersebut masih bisa sedikit di tepi seri sebagai keeper Enoshima, namun sayang bola tersebut kembali meluncur masuk ke arah gawang. Serta sampai waktu turun minum skor tetap bertahan untuk keunggulan tim lawan. Di sini di ruang ganti, terlihat para pemain merasa frustrasi mengetahui sulitnya pertandingan di babak pertama. Mereka semua mulai merasa cemas akan jalannya pertandingan di babak kedua nanti. Namun ketika para pemain berpikir tentang sosok alaki yang saat ini juga sedang berjuang di Piala Asia serta dengan dorongan moril dari sang pelatih membuat para pemain mulai kembali bersemangat. Benar saja di babak kedua berjalan, sang pelatih yang sudah mengetahui cara mengantisipasi transisi cepat pemain lawan lantas mulai memasukkan kota di sana. Dimana dengan memanfaatkan kecepatan kota dari sisi sayap, terbukti mampu memecah perhatian tim lawan. Hal ini lantas menciptakan sebuah ruang bagi Oda melepaskan long pass ke lini pertahanan lawan. Kemudian kesempatan itu berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Kakeru setelah berhasil melewati pemain bertahan dan melakukan tendangan keras ke arah gawang. Akhirnya tim Enoshima berhasil menyamakan kedudukan atas tim lawan. Sementara tim lawan yang mengetahui strategi mereka mulai bisa ditembus malah tambah gencar melakukan serangan. Lagi-lagi mereka dengan sangat leluasa mampu menembus pertahanan Enoshima di sana. Untungnya berkat aksi memukau Ri di bawah mistar Enoshima membuat tim lawan selalu gagal mencetak angka. Bahkan di satu momen ketika serangan tim lawan berhasil kembali digagalkan oleh Ri dengan sangat cepatnya Ri kemudian memberikan bola pada Mako. Tak ingin menyianyikan peluang Mako kemudian memberikan umpan yang pada akhirnya bisa dituntaskan dengan sangat baik oleh Oda setelah berhasil memanfaatkan bola ribon hasil tendangan Kakeru. Dan ternyata sampai peluit panjang dibunyikan skor tetap bertahan untuk keunggulan tim Enoshima 2-1. Sekaligus membawa mereka lolos ke babak semifinal turnamen tersebut. Nampak jajaran kepelatihan dan para sporter di lapangan mulai bersuka cita menyambut kemenangan tim Enoshima. Malam harinya, nampak para pemain Enoshima sedang berdesakan menonton pertandingan final Piala Asia di rumah Kakeru. Nampak mereka sangat antusias ketika melihat aksi Araki di lapangan di mana seluruh pemain sangat bangga mengetahui Araki bisa tampil gemilang di sana. Selain itu disini kita juga dipelatkan percakapan intense antara Kakeru dan Seven di mana mereka berdua berjanji akan mengenakan seragam tim Nas yang sama di kemudian hari. Dan anime pun ditutup dengan Enoshima yang tengah bersiap melakuni laga semifinal mereka dalam turnamen. Nampak lawan Enoshima kali ini adalah tim Yowin Gakuen yang sebelumnya sempat mengalahkan tim Enoshima. Terima kasih telah menonton!